Hai selamat pagi pagi ini bangun tidur saya langsung kepikiran untuk bikin sebuah gambar baju modelnya sih biasa aja cuma kepengen punya yang kerahnya ala-ala hanbok korea gitu tapi bingung nih mau warna apa pink aja kali ya kelihatan terlalu muda nggak ya kalau pakai keping nanti dicoba deh ya mudah-mudahan dapat kain yang motifnya bagus kalau untuk roknya pengennya dibuat yang megar dan melingkar ala-ala Ambrilla yang luas gitu nah ini nanti beneran terrealisasi jadi baju dijahit sampai selesai semoga ya Tara sudah jadi nih gambarnya gimana pengen dispil sekalian nggak pecah polanya komen di bawah ya pecah pola busana ala-ala hanbok part 1 ini kemarin desain yang saya buat lalu sudah saya pisahkan dengan menggambar flat illustration nya sekarang kita mulai pecah pola dress dalamnya dulu siapkan pola dasar di sini saya pakai pola dasar leher yang kupnatnya dua karena mau bikin garis princess leher depan kita turunkan tiga kemudian yang bahu dua bahu belakang juga disamain yang depan 2 cm juga lalu kita bentuk kerung leher yang baru kita hubungkan yang depan kemudian yang belakang ke tengah belakang kemudian untuk kerung lengannya kita kita naikkan 2 cm supaya rapi kita hubungkan ini karena ada kupnatnya saya samain dulu panjang kupnatnya nah kemudian kita lanjut ke kerung ketiaknya untuk ketiaknya saya turunkan 1 cm saja untuk kelonggaran lalu kita hubungkan yang belakang juga kita turunkan 1 cm disamain dengan yang depan bahunya juga kita naikkan 2 cm sama seperti yang depan kita bentuk kerung lengan yang belakang lanjut kita ukur panjang badan atas sambungan dengan roknya disini pengennya agak di bawah dada namun tidak terlalu atas juga lalu kita buat garis mendatar rata sisi samping pola depan kita naikkan 3 cm lalu kita bentuk melengkung menuju garis yang rata tadi untuk belakang kita samain dengan sisi samping pola depan kita ukur kita pindahin ke belakang kita tarik garis lurus lagi di pola belakang kemudian tengah belakangnya kita turunkan 1 cm lalu kita bentuk garis melengkung seperti ini nah ini pola badannya sudah lanjut kita akan membuat pola roknya kita ukur ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini lalu dikalikan 2 misalnya punya saya 38 dikali 2 maka pinggang dress saya adalah 76 karena saya ingin mendapatkan efek kerut maka saya tambahkan 40 cm lagi untuk kerutan jika tanpa kerutan teman-teman bisa langsung memakai pinggangnya saja disini saya ingin membuat rok yang lebar dan megar modelnya payung dan juga berkerut di pinggang rumusnya 1 per 6 lingkar pinggang dikurang 1 cm lingkar pinggangnya yang udah ditambah tadi ya jadi ada kelebihan di pinggangnya untuk dikerut hasil pengukuran rumusnya kita ukurkan dari ujung menuju garis tegak sampai ke bawah hingga membentuk lingkaran seperti ini kita ukur melingkar nah lalu kita bentuk lingkarannya setelah itu kita ukur panjang roknya panjang roknya jangan lupa ditambahkan dengan ini ya supaya nanti tidak terlalu ngatung kita ukur kemudian kita ukurkan mengikuti bentuk lingkarannya dari lingkaran kecil yang atas hingga dia bentuknya melingkar lagi seperti ini kemudian kita lanjut membentuk garis bawah roknya kita bentuk lingkaran seperti ini nah ini sudah jadi pola roknya kita membutuhkan dua kali pola rok ini ya supaya kelihatan luas oke next nanti akan kita bahas pola luar oke langsung aja kalau sebelumnya kita sudah melakukan pecah pola untuk dressnya lanjut kita pecah pola untuk luarannya siapkan pola dasar badan dan lengan yang sudah disesuaikan kerungnya dengan kerung langsung bahu akan dinaikkan 1 cm karena bentuk lengannya lengan puncak supaya puncaknya sempurna 1 cm untuk pola depan lalu kita hubungkan tanpa memotong garis lebar muka supaya nanti bajunya tetap enak dipakai yang belakang juga 1 cm kita hubungkan ke kerung dan juga tanpa mengurangi lebar punggung supaya bajunya juga tetap enak dipakai lanjut kita lakukan penambahan 8 cm dari garis tengah muka pola depan seperti ini lalu kita buat garis mendatar dari atas ke bawah bahu samping kita naikkan 2 cm belakang juga 2 cm kita bentuk kerung leher belakang ke garis tengah belakang lalu kita ukur untuk mendapatkan setengah lingkar kerung leher belakang cara mengukurnya yaitu di garis yang baru hasil pengukuran kita catat misalnya punya saya 9 cm leher muka kita turunkan 8 sampai 9 cm kita hubungkan titik penurunan bahu hingga titik penurunan tengah muka menuju ke penambahan 8 cm tadi lanjutkan garis leher depan ke atas seperti ini lalu kita ukurkan hasil pengukuran ke garis lurus yang tadi kita ukurkan berapa hasilnya misalnya saya 9 lalu kemudian kita tarik garis menyiku menuju ke arah kiri seperti ini kita ukur lebar kerahnya 4 sampai 5 cm kita tandai sampai bagian samping juga 4 sampai 5 kemudian semakin ke depan semakin melebar ini asal aja ya saya buat garisnya menuju ke depan semakin melebar depannya ini bisa 7 sampai 8 cm karena semakin melebar nah lalu kita akan mengukur panjang luarannya disini mau agak di bawah dada lalu kita tarik garis mendatar tegak lurus seperti ini bagian sisi samping bagian depannya kita naikkan 3 cm lalu kita bentuk melengkung menuju garis mendatar untuk belakang kita ukur dulu depannya lalu kita pindahin ke belakang seperti ini kita tarik garis mendatar di belakang kemudian kita turunkan 1 cm di tengah belakang dan kita bentuk garis melengkungnya nah hasilnya seperti ini untuk pola badannya pola kerahnya sudah saya jiplak utuh lipatan pada bagian belakang jika dibuka hasilnya seperti ini nah penampakannya begini mereka menumpuk satu sama lainnya selanjutnya pola lengan jangan lupa mengurangi panjang lengan nanti karena ada mansetnya kita beri batas siku lengan seperti ini karena yang mau digembungkan nanti area atas dan bawah kita gunting dari ujung puncak hingga ke pangkal lengan seperti ini jangan putus lalu dari bawah menuju batas siku ini juga jangan putus kita tempelkan bagian tengah lengan di garis lurus mendatar dari atas ke bawah kita lebarkan bagian atas dan bawah lengannya pelebarannya sama ya biasanya antara 5 sampai 10 cm di sini saya menggunakan pelebaran yang agak banyak supaya lengannya lebih menggembung bawahnya selesai lanjut ke yang atas pelebarannya juga sama angkanya antara kiri dan kanan kelepaknya lalu kita sempurnakan garis atas dan garis bawahnya lengan sudah selesai lanjut ke manset kita ukur setengah pergelangan tangan kita buat kotak tinggi mansetnya 8 cm kita buat persegi seperti ini lalu dari bagian atas tinggi manset kita keluarkan 1 cm 1 cm ke kiri dan ke kanan nah seperti ini lalu kita hubungkan ke bawah pergelangan tangan nah ini nanti kita jiplak supaya mendapatkan pola yang utuh seperti ini kita tempel di sini jika bagiannya ini runcing atau menyudut bisa kita papras dan kita landaikan di sini nanti kaitan kancingnya sedangkan kancingnya nanti kita pasang di sini oke yang terakhir kita lanjut ke pola pitanya kita buat dulu garis rata kita ukur panjang pitanya sekitar 40 cm lebarnya 3 cm untuk ujung atas yang disambung ke badan kemudian semakin ke bawah semakin agak membesar kira-kira seperti ini bentuknya supaya bagus ini kita bentuk runcing lalu yang sini nanti kita gunting di lipatan kain nah ini dia sudah selesai semua pecah polanya semoga bermanfaat